Intro Sebuah ekosistem seni rupa kontemporer yang ada di bilangan Jakarta Selatan Di tempat ini kita bisa menjumpai berbagai elemen seni rupa kontemporer Mulai dari seni mania, kurator, musisi, hingga praktisi di bidang budaya Nah di tempat ini yang penting juga ada satu adalah kita bisa menjumpai sebuah tempat pendidikan informal Terkait seni rupa kontemporer Seperti apa? Kita lihat bersama di Travel Notes kali ini Intro Dirancang untuk menjadi ruang simulasi kerja seni Tempat ini coba membawa semangat kolektif yang mengedepankan dialog dan eksperimentasi dalam berkesenian Dengan semangat itu mereka rutin menggelar pameran, festival, serta membuka ruang kelas bagi siapa saja untuk belajar seni Mas Ade, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik-baiknya Ini good school Ya, good school Kalau dari kata, kalau dari namanya kan school Orang pasti mikirnya apakah ini sebuah sekolah? Ya Apakah ini sebuah apa ya? Ya, institusi pendidikan Good school itu sebenarnya apa sih? Oke, good school itu sebenarnya satu platform atau wadah edukasi gitu yang kita bentuk dua tahun lalu bersama dua kolektif yang lain Ada grafik suruh hara sama serum Sekolah ini bukan sekolah seni biasa gitu Kita fokus pada kolektif studies Seniman kebanyakan itu bekerja secara individu Programnya cukup sebentar Programnya cuma satu tahun Selama ini yang berpartisipasi Banyak teman-teman yang sudah berpraktek atau memang melakukan kerja-kerja secara seni dan juga punya kolektif gitu ya di konten masing-masing Lalu mereka kesini Lalu menambah ilmunya juga tentang gimana misalnya bertahan hidup secara organisasi misalnya gitu Kekompakan dari seluruh bangunan good school ini juga berarti ada konsepnya, ada maksudnya? Iya betul waktu itu karena kita yang pertama ini Jakarta kota urban gitu ya terus juga apa namanya kita harus bener-bener bisa mengelola ruang Memaksimalkan ruang gak cuma secara ruang tapi juga secara efisiensi ekonomis juga Makanya kita come up dengan ide apa namanya masukin dengan kontener ini Jadi di bawah sini ada tiga ada tiga kontener menopang empat kontener di atas gitu jadi langsung dua lantai Lalu kita apa namanya kita utak-atik pengelolaan ruangnya lalu di lantai pertama ini Di sini ya? Di sini ini fokus untuk kegiatan-kegiatan seni yang lebih Emang untuk presentasi buat publik Ruang pamernya sebenernya diperuntukkan untuk siapa aja sih? Emang kita tuh di sini ada satu dua tiga empat lima ruang pamer Ruang pamer dengan spesifikasi masing-masing Spesifikasinya gimana jadi? Kayak misalnya yang oke video itu ruang pamer atau ruang laboratorium buat kerja-kerja yang fokusnya lebih ke media art Video art, media art, interaktif, internet base, cyber dan segala macam gitu Kalau yang Jakarta 32 itu lebih ke untuk mahasiswa Jadi mahasiswa Jakarta forumnya disitu Pameran-pameran showcasingnya juga disitu Itu kita udah lakukan dari tahun 2004 juga Dan bisa mahasiswa dari mana aja? Bisa, betul Ada kurasinya Terus juga ada forumnya didiskusiin dulu Siapa yang kira-kira bisa memuatkan ruang ini? Betul Sebagai sebuah ekosistem seni, Good School menaungi segala bentuk ekspresi seni Begitu pula dengan musik yang juga dapat tempat khusus lewat sebuah auditorium yang populer disebut life house oleh kalangan seniman musik Ini satu lagi ada auditorium Ada apa di dalam? Wow, keren Gak nyangka ya, dari tumpukan kontainer Kalau dilihat dari luar tuh mungkin orang akan lihat, ini apa ya? Tapi ternyata komplit Ini kayak, siapa konsepnya life house begitu ya maksudnya? Khusus untuk diskusi, lecture dan juga seperti Musik udah pasti dong? Dan musik pastinya Seperti dilihat kita juga ada panggung kecil Sekitar 150-200 orang bisa masuk sini Sudah soundproof Jadi juga bisa untuk pertunjukan musik Jadi tidak mengganggu Tidak mengganggu masyarakat di sekitar ya? Soalnya kita tahu ini juga di sekitar pemukiman begitu nggak ya? Betul Nah, bagi yang ingin fokus di jalur seni kontemporer Di second berikutnya, saya akan mampir ke sebuah ruang kelas yang tak biasa Dimana menurut muridnya, menamakan diri mereka, seriman slow Sesaat lagi, Travel Notes kembali usai jeda Pindah ke area good school yang lain di lantai 2 ada ruang kelas Bisa dibilang, area ini jadi inti dari eksistensi good school sebagai ruang belajar seni kolektif Nah, sebagai tempat pendidikan kolektif tentang seni rupa atau seni kontemporer Satu hal yang di kedepankan oleh good school adalah ruang kelas ya Atau ruang belajar Dimana orang-orang bisa menambah ilmu mereka tentang seni kontemporer secara informal Dan uniknya di belakang saya sudah tertulis ruang kelas Sebuah kontainer menjadi ruang kelas Apa saja isinya ke dalam aja deh, yuk! So, Chai sendiri disini salah satu seniman dan juga salah satu murid di good school? Iya betul Oke, apa nih, ini karyanya Sol Chai? Iya Apa nih, Sol Chai berarti di jalur disini sendiri di jalur apa nih? Kalau saya seni lukis Oke, lukisan Boleh kita sambil kesini Seni lukis, tapi ini ada tulisan-tulisan yang lain Sebenarnya ingin disampaikan dari karya Sol Chai sendiri apa? Saya ingin membicarakan tentang kesehatan reproduksi perempuan Oke Beserta hak-haknya semuanya Kayak ternyata banyak publik yang kurang tahu tentang hak-hak reproduksi perempuan itu sendiri Oke, yang umum mungkin perempuan hamil, melahirkan, selesai, ngurus anak Tapi sebenarnya ada hak-hak reproduksi perempuan yang kebanyakan publik nggak tahu ya? Iya Oke, salah satunya ini nih Iya betul Kita bisa lihat sendiri seperti apa dan maksud yang ingin dituju oleh Sol Chai Tapi lo sendiri kenapa milih Good School ini sebagai tempat belajar seni komemporer Tapi ini berarti kan informal begitu ya? Karena Good School itu dibawah naungan ruang rupa Oke Dan ruang rupa dengan nama besarnya kayak ya udah nggak usah dipikir lagi ya Udah kayak itu memang sudah harus Udah institusi gitu ya Iya Untuk seni gitu ya Oke Oke Itu dan ya emang keren banget dan gue emang suka banget sama karya-karyanya ruang rupa, apa yang ruang rupa bikin gitu gue suka gitu loh Oke Jadi pas ada Good School, ayo ayo kita masuk gitu Oke Tapi latar belakang Sol sendiri apa nih sebelum lukis? Jadi gue lulusan Sastra Sastra? Oke Ya nggak nyambung agak-agak nggak nyambung Tapi ya karena gue suka banget gambar Awalnya kemudian gue jadi ilustrator dulu Oke Ya lalu kemudian gue banting setir jadi seniman Jadi seniman Jadi pelukis Tapi siapa aja yang bisa masuk ke sini kira-kira? Kalau misalnya gak ada latar belakang seni sama sekali? Boleh, bisa Bener-bener belajar dari awal dari dasar disini? Bisa banget Oke Nah ini terus apa lagi nih Sol? Yang seru nih Kalau ini proyeknya Dity Jadi Dity ingin membicarakan tentang kesehatan jiwa Kalo gue kesehatan reproduksi perempuan Ini kesehatan jiwa Oke Ya bagaimana art bisa digunakan sebagai terapi seni gitu kan Ini teman saya sekelas Hilal namanya Teman sekelas Halo Hilal apa kabar? Baik Ini boleh dipakai kali ya Sekarang kita ngobrol sama Hilal disini Ini terima jasa before after photography Iya Ini lucu nih Kalo liat sekilas Ini fotonya before after berarti kan? Iya before after Ini apa yang mau dijelasin? Jadi Karena Dari sini Aku banyak banget ngeliat memes Ngeliat apapun Terus aku capture Baik itu dapet dari teks Coretan di truck Terus di tembok dimanapun gitu Oke Terus aku coba capture Aku tempelin disini Maksudnya aku taro disini Aku display Aku arsipin Oke Nah dari ini semua yang aku liat Aku bikin proyek yang ini Akhirnya Oke Jadi aku kayak Pengen sebenernya sih Lucu-lucuan juga Cuman Dari lucu-lucuan itu sebenernya Ada yang paling penting sebenernya Yang ngomongin before after ini Kalo before after ini sebenernya adalah Gimana sebenernya identitas kita nanti Identitas kita itu bisa Bisa aja dirubah oleh Eee Aplikasi nanti Oke Iya 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 Dan sebenernya ini semua bermain dari aplikasi kan Iya 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 Sebenernya ini Cuman lu capture dari TV Terus tiba-tiba orang tambahin teks gitu Jadi ee Nilai sama maknanya tuh bisa ganda Dan itu yang menurutku Penting aku arsipkan Terus aku kemas dengan bahas aku sendiri dengan gaya aku sendiri jadi tujuan pengarsipal itu sebenarnya suatu hari nanti jika memang ada yang memanipulasi sesuatu hal Hilal sendiri sebenarnya punya nih pembandingnya ini yang asli, ini beforenya, ini afternya ya kurang lebih kayak gitu jadi kalau di Good School ini sebenarnya kita ada dua proyek ada yang kolektif yang emang itu proyek barengan atas nama PSS jadi barengan ada yang personal nah tapi gimana caranya proyek personal sama kolektif itu bukan proyek yang berbeda tapi dia satu, ada irisannya jadi kita disini belajar bagaimana tidak membuat hal itu berbeda tapi saling terkoneksi antara hal yang satu dengan hal yang lain kelapak berikutnya, nanti ini boleh sambil ditemenin kita akan lihat ke sebelah sini, ya jadi disini juga ada karya seni yang bentuknya itu berbeda dari yang lain teman-teman punya metode yang masing-masing, gaya-gaya sendiri ya oke, ini saya langsung ngobrol sama seniman ini berarti ya halo, apa kabar dengan Acong ini apa ya, ini kayak makalah kayak clipping-klipping ya sebenarnya ini berita sih, berita-berita ini kayak mading kan oh ceritanya kayak mading penyampaian tempat informasi karena ini berita-berita asap yang ada di Riau kenapa milih Riau? karena aku lahir di Riau besar juga di Riau oke, nah Riau sendiri udah 22 tahun kan 22 tahun sudah sudah merasakan yang namanya ada kahut lah gitu ya dan itu selalu aja sepanjang tahun ya selalu nah Acong sendiri bisa nyampe ke Good School bisa nyampe ke Jalan Durian ini gimana ceritanya? emang emang kedengeran nih gemak gaungnya sampe Riau kalau tuh kedengeran ya ada ada tempat seperti ini sebenernya aku sampe sini sih jejaringnya Good School oke karena aku punya komunitas juga kan di Pekanbaru hmm menarik ya jadi ini terbuka ruang bagi siapa saja sekali lagi tuh seni memang ga 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 terkungkung di satu wilayah aja buktinya yang dari Riau bisa jauh-jauh datang kesini untuk menyuarakan kondisi di sana tapi lewat seni oke keren semangat terus kalau gitu semoga ga ada 2-3 ya dua-dua aja ya itu aja udah bagus sekali kasus Carhut lah yang ada di sana dua-dua yang terakhir oke Solcai, Hilal, Acong, dan dua seniman lain adalah lima dari banyak seniman yang berguru di Good School berada di dalam satu kelas mereka menyatukan ide-ide kreatif dalam satu karya kolektif sebuah peta sebuah peta berukuran besar peta kawasan jaga karsa lokasi sekolah mereka idenya sederhana dari peta interaktif ini mereka berlima ingin menginformasikan segala hal yang ada di sekitar Good School layaknya sebuah peta yang biasa kita akses secara digital selanjutnya giliran untuk para penikmat seni Good School juga rutin menggelar pasar seni ada apa saja Tunggu Sajidah Holy Market jadi media bagi seniman mempromosikan karya seni mereka di sini seniman dan penikmat seni bertemu saling mengapresiasi karya salah satu caranya dengan membeli karya mereka ada banyak barang-barang seni yang menarik loh salah satunya buku-buku hasil karya desain grafis ini ini apa ya mas ya? itu playlist dari rama-rama ini dikenal zine bisa di scan barcode nya oke jadi kalau kita scan barcode ini ini liriknya kita bisa denger lagunya cobain ya iya lucu ya? cara baru cara baru dengerin playlist dan promote iya musisi dan albumnya ya iya nah pasti semua tahu kalau melihat gambar drumstick dari ayam goreng seperti ini ternyata ini cerita atau kisah tentang banyaknya banyak bermunculannya pedagang ayam-ayam goreng titik-titik ayam goreng crispy itu kisahnya dibuat sedemikian rupa tuh menarik ya? ini salah satu bentuk karya seni dari desain grafis sepintas buku-buku ini terlihat tidak istimewa dan nampak pudar layaknya buku lama nah jangan salah dua tampilan itu yang justru jadi daya tarik yang memperlihatkan teknik kreatif dari proses produksinya yang disebut risogram teknik cetak yang menggunakan bahan tinta atau pewarnaannya menggunakan bahan dasar dari tumbuhan teknik ini biasanya menggunakan kedelai dan beras menarik kan? ini artinya seni juga ikut andil dalam rawat bumi dengan menciptakan karya seni yang ramah lingkungan seni tidak ada batasannya berkreasi dengan pelesetan kata-kata juga bentuk kreasi seni yang banyak diapresiasi masyarakat menarik nah salah satu pengisi dari holy market ini atau event yang memang biasanya berkaitan dengan produk-produk seni atau produk-produk brand lokal yang ada di good school Salah satunya adalah kaos-kaos keren ini, Kameng Ski. Dan saya udah bersama penggagasnya. Halo, Syed. Tapi ini berawal dari desain grafis ya sebenarnya. Kalau kita kaitin dengan produk seni gitu. Sebenarnya mau disasar tuh siapa dan kenapa senyeleneh ini sih produknya? Sebenarnya sih pas bikin ini kayak emang basic-nya kan seneng ngedesain gitu ya. Jadi kita bikin apa yang kita mau pakai gitu, apa yang kita suka gitu. Sebenarnya sih kalau mau nyasar kemana juga nggak tahu awal. Jadi kayak yaudah apa yang kita suka kita bikin aja gitu. Teman-teman juga yang pakai gitu. Sebenarnya nggak terlalu bikin segmen sih. Sebenarnya ruang-ruangnya sendiri udah ada nggak sih produk-produk seperti ini, produk-produk lokal kayak gini? Kalau untuk ini ya karena ini kebanyakan kita jendrenya tuh juga jendrenya alternatif gitu ya. Ini kan kayak komedi gitu kan. Jadi kayak ya kita sih memilih buat jadi alternatif aja gitu pada pelaksanaannya gitu. Oke jadi tempat-tempatnya juga memanfaatkan ruang-ruang seni yang alternatif seperti ini juga gitu ya. Oke deh. Semakin banyak produk-produknya yang lucu-lucu gitu ya, nyeleneh-nyeleneh. Silahkan lihat. Silahkan lihat. Di sawah dia ngelihat. Kayaknya mau belanja juga nih? Boleh dong. Beli sahamnya juga boleh. Boleh. Oke deh kalau gitu. Lewat event seni kolektif seperti ini, makin banyak tempat dan media yang bisa digunakan seniman untuk menunjukkan karya mereka ke publik. Nah, bagaimana ruang rupa semakin peka membaca situasi di skena seni rupa ini? Kolimarket itu event dari ruang rupa, khususnya dari rurus shop. Tiap kolimarket itu kita selalu ngundang kolektifan-kolektifan dari Jabodetabek. Jadi semacam tempat untuk kolektifan-kolektifan ini bertemu lagi dengan kolektifan yang lain. Dan akhirnya kayak kita bisa bangun satu komunitas yang emang pecinta seni, musik juga, terus suka literatur juga. Di kolektifan-kolektifan itu juga dikasih tempat. Mereka berjualan produk-produk mereka secara offline. Karya seni juga mengikuti perkembangan zaman, seperti seni audiovisual. Di Indonesia, geliatnya mulai terbaca di tahun 2003 lewat Festival Seni Media Skala Internasional OK Video. Karya seniman media semakin beragam. Bahkan membuka kesempatan karya berbasis teknologi audiovisual dan media lain untuk mengkritik isu-isu krusial dalam wujud artistik. Seperti pertunjukan film pendek di dalam kontainer ini. Ceritanya tentang kehidupan di era Orde Baru. Kolektif dan kolaboratif, dua hal yang jadi semangat good school dalam menghidupkan seni. Lewat ekosistem ini, nilai-nilai kesetaraan, berbagi, solidaritas, dan pertemanan menjadi alasan bagi setiap orang untuk terus berkreasi. Terima kasih telah menonton!